Biarin aja dulu ya, nanti juga insya Allah dia juga ga akan lu kok misalnya kaya buat bibur syuting atau apa gitu Biarin aja dulu waktu weekend mungkin dia bertumbuh tuh me time gitu Artinya mungkin kayak tidak jujur lah itu gimana sih dari Kalina ke Vicky Aduh ya Allah Kalina ga pernah cerita gitu kalo hubungan dengan ayahnya mungkin ya ada masalah atau gimana oh kalau soal itu mungkin itu dari pihak mereka berdua kali ya yang lebih tahu gitu karena kalau aku jujur nggak mau terlalu dalam kalau nanya sama Kak Alina Kak sebenarnya itu hubungan sama keluarga gimana sih enggak takutnya kan orang gak nyaman begitu soalnya mbak isu yang mereka hanya settingan aja mbak kan boleh ramai ya mbak di pemberitaan di sosok segala-segala gitu katanya kan itu hanya kontrakan dan seharian ya nggak masalah itu kan pemerintah orang nggak bisa juga kita batis ini enggak boleh ngomong gitu loh ya ini pernikahan kakal gue biarin aja yang penting sih karena memang ada prosedurnya ya Carina ada prosedur yang memang tidak bisa diwakilkan gitu mungkin kalau lebih lebih sini aja mungkin kan sebelumnya pernikahan Kak Alina misalnya belum ke kantor mungkin jadi ada beberapa hal yang memang dia tidak tahu sampai ternyata sampai kalau misalnya bahasanya ya bahasanya sampai apa Oh harus ada gitu loh kuali bapak semasih hidup itu harus ada tanda tangan dari ayahnya gitu sampai sebegitunya gitu mungkin kalau dikasih rima ya nyantai-nyantai apa itu memang terjadi tanda-tanda bahwa dari awal apa acara ya lemaran apa segala kan lebih lebih dominan ke keluarga baby ya sedangkan kalau umumnya nih kalau acara nikah kan biasanya lebih ribet di keluarga perempuan itu mungkin sudah ada kecerigaan atau ya kita juga orang-orang mungkin paham ya maksudnya ini lebih 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 banyak di keluarganya Kak Bigi daripada keluarga Kak Alina apa itu belum tahu ya kalau ada bayarannya langgupi lah keputusan batalnya sebenarnya udah dari hari kapan sih hari Kamis kita baru tahu kemarin nih Kalina baru karena kalau disananya limitnya Kamis ya kami kita masih menunggu hari Kamis Oke jadi saya bilang kalau sampai Kamis tidak ada kecetiaan papan jadi wali atau tidak ada surat pernyataan memberikan apa namanya bahwa Mbak Kalina boleh dinikahkan wali Hakim mohon maaf dari pihak Kawa tidak mengizinkan karena ini melanggar peraturan negara-aturan negara jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman media nanti kalau nanya misalnya dari kami karena memang sebenarnya sih surat semua itu yang menyampaikan saya ke Kalina ke Viti karena saya juga menyampaikan pesan dari KUA gitu kan jadi pada saat saya menyampaikan bahwa hari Kamis ini memang kalau memang ternyata Mbak Kalina tidak bisa membuat tarangan ya kita nggak bisa nah saya menyuruh Mbak Kalina beresin dulu urusan intern keluarganya karena ini personal ya keluarga antara anak sama Bapak nih kasarnya gitu kan mana ada sebenarnya seorang Bapak yang tidak menyayangi atau tidak mau menikahkan anaknya atau anaknya mau dibawa ibadah gitu kan nah sekarang berarti Mbak Kalina lah yang mustinya memang harus report namanya kita mau nikah ya pastikan kita baik-baikin orang tua dulu ya iya mustinya kan gitu kan jadi ibaratnya memang mungkin ada hal yang kita tidak tahu antara hubungan Mbak Kalina dengan papahnya seperti apa dan ini mungkin juga kan bukan konsumsi publik ya jadi kami juga nggak berani banyak nanya sih iya nggak nggak nyampis itu sama proses tanda tangan gitu iya bukan makan terkaitan itu aja mungkin ya oh kita makan lebih ya tapi oh ya lah emang Vicky anak Sultan apa mungkin atau Vicky sendiri merasa dipermalukan gitu kan kejadian ini karena kan udah dikembar gembor dari awal kan udah diramein dari awal akhirnya batal menjelang hari ini pingin ya malancar tukang makeup juga semua udah pada hubungin apa gitu kayak aku minta maaf juga ya nggak gitu kan ke vendor gitu apalagi kayak orang catring orang yang sudah jahit baju jahit jahit malah warganya bikin banyak banget lagi makanya aduh nggak enak banget sebenernya cuma kan memang ada beberapa hal yang itu baby nggak bisa turun tangan sampai ke situ gitu loh kalau mau disampelin juga orang tuanya kayaknya terlalu jauh gitu udah lah biarin biarin petalina kan masih ada waktu juga nih sampe maaf ya jadi ini masih kecewa nggak kalau boleh jujur? dari keluarga mama, bela, mau keluarga nih? enggak lah enggak lah enggak lah kan masih bisa diselesaikan gitu loh kecuali misalnya kayak ada hal yang berat tapi ini kapan kembalinya? Insya Allah sebenernya mengembalikan aktivitas kok insya Allah ya tapi belum tahu juga nih karena baby juga harus confirm juga kan ke pihak-pihak televisi gitu karena ada beberapa program reguler gitu yang memang kalau kaki nggak bisa treating ya kita harus confirm gitu dan ini kaki-kaki belum tahu di mana belum berani hubungin nanti kalau dari pihak kaki udah hubungin baru aku ngomongin kalau ini kan waktu di awal kan emang Biki juga kan ada kesulitan untuk menonton dari pasca Mungkin ya artinya ada dua restu yang harus diada pipiki saat ini dong? ya mungkin ya gitu karena kan perbedaannya ini kan di kaki-kaki resmi ya teh jadi prosesnya nggak ribet kalau misalnya untuk pihak Kakalina, keluarga, anak, dan lain-lain jadi nggak mau terlalu dalam biarkan mereka aja nanti yang dielesaikan Terima kasih sama Kalina Kak Fikis Belum Terima kasih Terima kasih Terima kasih